Hai Benek Mbak Mbak Pani Juran-juran BFD Sini Ada tas gue lagi tuh Ini jangan ditop 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 Sebelum kita Buka pertanyaan dari teman-teman wartawan Kita mau sampaikan dulu ya Kalau kita dari kuasa Dari Rizky Bilar Kita sudah menerima kuasa Dan sudah mendampingi BAP hari ini Dan hari ini kita juga Sudah mengadakan perdamaian Dengan pelapor Yakni Lesti Istri dari Rizky Bilar Dan keduanya sudah Membuat perdamaian Dan sudah Sudah juga kami Sampaikan perdamaian ini kepada Kepolisian Polres Jakarta Selatan Kemudian kami sudah memohonkan Agar diadakan restoratif justice Terhadap perkara Risky Bilar Keduanya sudah Saling memahaskan Dan keduanya Ingin membina hubungan yang lebih baik lagi Dan sudah sepakat Untuk Tidak melanjutkan perkara ini Ke jenjang Hari ini Hari ini sudah kami sampaikan kepada Kepolisian Setelah restoratif justice tentu Tersangkanya Atau orangnya Itu harus dikeluarkan dari tahanan Begitu Ada intervensi gak bang? Dan kami sudah mendapat informasi Dari kepolisian Hari dalam tekanan Konten Tidak ada pihak ketiga yang berperan Ini murni dari mereka berdua Ingin berdamai Bang Untuk penahanan Jadi itu yang kita sayangkan Yang kita sayangkan sebenarnya Ketertiban dalam masyarakat Kalau dua orang sudah berdamai Kenapa Kapolres Jakarta Selatan Masih tetap membuat perkara ini Menjadi panjang Sampaikan itu sama Kapolres Saya sangat keberatan Orang sudah damai Sudah di telepon Masih diumumkan di bawah Ditunjukkan sama kalian Ini kami tahan Ada apa Dengan Kapolres Jakarta Selatan Catat itu Sudah di telepon Sama Leslie Kami sudah cabut Jangan ditahan nangis-nangis Masih diumumkan juga Semua Semua sudah lebih dahulu Tapi tetap dibikinkan begitu Pertanyaan saya Ada apa Dengan Kapolres Jakarta Itu kapan bang bang Tadi sore Waktu diumumkan kepada kalian Itu sudah di telepon Bukan pada saat bang Pada saat Lesti di telepon itu bang Itu jam berapa dan kapan Mana tahu saya Pada waktu itu dibawa Sebelum itu sudah di telepon Berulang kali Minta jangan ditahan Tidak perlu Sudah mau damai Ada dua orang mau berdamai Kok dibikin ribut Coba bayangkan Kalau tiba-tiba tidak jadi damai Karena diumumkan begitu Sekarang pun masih ditahan Untuk apa Tanyakan itu sama Kapolresnya Cukup ya Jadi kan tepat dikatakan Lalu butuh proses bang Butuh proses untuk Saya tanya sama kalian Apakah dengan Alasan proses Orang ditahan terus Semua orang udah berdamai Nangis-nangis Pelapor Minta didamaikan Tidak usah ditahan Masih diseret disini Diumumkan sama kalian Saya mau berdebat Sama Kapolres disini Tanyakan sama dia Kapan mau ngomong sama Hotmail disini Untuk mempertanggungjawabkan ini Silahkan Silahkan Kenapa kami sudah Memenuhi syarat Untuk berdamai Tidak diselesaikan Resortive justice Sudah kita penuhi semua Akan digelar kapan bang Berarti kan besok Tanyakan sama mereka itu Berapa lama lagi mau ditahan Bang Makanya sudah disuruh disini Resortive justice Terlakan atau gimana Makanya tadi nasib baru datang sore Walaupun baru datang sore Telepon-telepon Belum itu sudah dari siang Sebelum dibilang ditahan Sebelum diumumkan Sudah dikatakan Mau berdamai Bang surat itu Dibatikan jam luas siang bang Apa Sebelum jam luas siang bang Tanya Oh pasti itu Sebelum ada pengumuman Sudah tahu Dari kemarin sudah tahu Kok mau didamaikan Itu Pelapor sudah dari Umroh Pulang Beli tiket Untuk segera kemarin Ada bukti surat bang Ketika memang Ada semua Apa yang saya bicarakan Bisa saya bertanggung jawabkan Ini Ini Bisa jadi klaim sepihak Dari dua hari nanti Kita lihat Dikeluarin gak besok Dan kalau tidak dikeluarkan Apa dasarnya Jangan berapa bang Kita akan datang kesini Besok jam 10 pagi Mas Oke dong cukup ya Ini Perdamaiannya Ini Perdamaiannya Inti-intinya ya Sudah Lagi tahan bang Sudah ya Bang Kiri 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 Oh ya makasih ya selamat menikmati